Kita pelajar Pancasila, kita berlampas dalam sila-silanya, kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, kita pelajar Pancasila. Kembali lagi bersama saya Erika Nurizki Septian, pada kesempatan kali ini di podcast Radar Sekolah, kami berkesempatan langsung mengunjungi sekolah dan berbincang langsung dengan Kepala SMA Negeri 2 Cibilong, Ibu Elis Nurhayati. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah, gimana sehat? Baiklah, sehat. Oke, nah Bogorian, kali ini kami akan berbincang nih terkait program sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Cibilong atau SMAFO ya, Bu? Iya, iya. Nah, dan di SMAFO ini ya, Bogorian, ini sekolah berbasis digital atau digital school. Nah, kita tanya nih ya, apa sih terkait digital school ini dan bagaimana awal mula pengembangan layanan digital school di SMA Negeri 2 Cibilong? Mulai, Ibu. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk Radar ya, memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi best practice yang sudah kami laksanakan sejak tahun 2021 ini. Layanan digital school SMAFO yang biasa kita sebut seperti itu, sebetulnya terinspirasi pada saat kami melaksanakan pembelajaran pada masa pandemi COVID ya, 2 tahun lalu. Kemudian ketika di tahun 2021, kami diminta untuk siap membuka PTM terbatas saat itu, kami menggunakan angket dulu ya, karena saat itu kan apabila orang tua tidak mengizinkan, kita tidak bisa memaksa mereka untuk mengizinkan putra-putrinya masuk. Hasil angket itu tidak sampai 50% orang tua mendukung ya, mendukung anaknya diizinkan untuk mulai kembali belajar bertatap buka gitu, walaupun itu hanya 50% saat itu. Ini kan menjadi kendala, sedangkan harapan pemerintah PTM segera dibuka, bahkan diharapkan ke depan bisa 100%. Tentu saja kami concern ya, peduli dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan satu keniscayaan evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran dengan berbasis daring itu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri saat itu bahwa betul bahwa di dunia pendidikan kita mengalami learning loss ya. Kenapa? Karena hampir 2 tahun anak-anak cenderung belajar secara daring, mereka bahkan ada yang sampai ada di zona nyaman gitu, mereka sudah nyaman di rumah gitu. Ketika diajak untuk sekolah itu seperti kayak berat, ada juga yang memang sangat berharap, melihat prosentasi dari angket yang humas sebarkan, tidak sampai 50% orang tua mendukung, akhirnya kami berdiskusi, aduh gimana ya, kalau kita terus membiarkan hal seperti ini, kami juga bingung kalau harus melayani, waktu itu blended learning ya, pembelajaran di awal itu, kami memberikan layanan daring ya, memberikan layanan luring juga ya, tapi itu super ya, tugas untuk guru-guru hebat ya dimanapun, tidak hanya di SMA Negeri 2 Cibinong, itu satu tugas yang harus diemban oleh para guru yang luar biasa berat, tetapi kami melihat guru-guru memang sudah kuat dengan komitmen ya, komitmen untuk senantiasa melakukan tugas dengan baik, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tangkas, kerja tuntas, itu di antaranya moto-moto kami, Alhamdulillah semua dapat berjalan, tapi bukan berarti saat itu kami berhenti di situ, saya diskusi dengan tim IT dan juga manajemen dan penjamin mutu tentu saja membahas bagaimana caranya bisa membangun satu trust ya, trust dari orang tua, agar mereka tuh apa ya, percaya bahwa ketika kami berani membuka PTM terbatas, kami pun sudah memfasilitasi layanan dengan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, ternyata tidak cukup itu saja, kami sudah melakukan pengembangan dalam sarana-prasarana ya, sudah ideal lah, tetapi ternyata masih banyak keraguan dari masyarakat, muncullah ide bagaimana kalau kita melakukan satu layanan berbasis digital, dimana kita mengurangi kontak langsung ya, kontak langsung baik misalnya ketika mau absen, sebelumnya kita menggunakan suhu tubuh gitu kan, akhirnya kita kembangkan, yang pertama layanan digital, pertama yang kami kembangkan adalah layanan e-attendance, e-attendance itu absensi elektronik gitu kan, nah absensi elektronik ini, kami merekam seluruh wajah peserta didik yang jumlahnya 1.270 lebih ini, kemudian alatnya itu dikoneksikan dengan suhu tubuh, jadi kita sudah tidak perlu meminta bantuan satgas COVID di smartphone yang bergantian piket untuk melakukan pengecekan suhu, tapi ketika anak-anak melakukan absen digital itu, langsung berhadapan face recognition, kemudian mereka langsung di sebelahnya langsung ada instruksi untuk melakukan cek suhu gitu, dan hebatnya lagi alhamdulillah karena kami adalah pelayan masyarakat, jadi kami mendesain satu rancangan bagaimana agar ini bisa ter-report ke orang tua, jadi ada notifikasi, dan kami melakukan pengembangan ini menggunakan layanan mobile SMA Negeri 2 Cibinong, para orang tua bisa langsung meng-upload di Google Play Store, mobile SMA Negeri 2 Cibinong, dan cukup memasukkan nomor induk anak-anaknya, akan muncul nanti informasi misalnya anaknya, misalnya pelajar ini masuk jam 7 atau datang jam 6.30, suhu tubuhnya jam berapa, begitu pun saat pulang, anak-anak diminta untuk langsung melakukan absensi pulang, sama face recognition juga, kemudian melakukan tes suhu juga, nah itu sudah kami laksanakan. Hal itu juga dilakukan untuk apa namanya, para guru juga, jadi guru juga sama melakukan hal yang sama. Seluruh warga sekolah? Iya, betul, paling tugas tim IT adalah mereka wajah seluruh warga sekolah, kemudian mereka meng-absensi juga, dan dengan mudah mereka melakukan absensi dengan face recognition, kemudian cek suhu, sama seperti yang dilakukan oleh para peserta didik. Dan saya sebagai kepala sekolah dapat melakukan pengecekan langsung di handphone, jadi di melalui aplikasi ini pun, kepala sekolah bisa melihat guru-gurunya datang jam berapa, suhu tubuhnya jam berapa, jadi memudahkan kami untuk melakukan pengontrolan juga, dan semua data itu tersimpan di smart server kami, itu yang pertama. Yang kedua, dengan namanya juga satuan pendidikan atau sekolah, kami melayani seluruh masyarakat yang datang dari mana saja yang datang, dengan kepentingan yang berbeda, apakah orang tua, siswa ingin bersilaturahmi dengan wali kelas, apakah mau berkonsultasi dengan apa namanya tim konsultan BK, ya atau lain sebagainya. Kami berpikir, bagaimana caranya apabila anak-anak sudah prokes ya, menghindari kontak langsung, bagaimana dengan tamu-tamu? Kami pun terpikir untuk membuat satu layanan, apa namanya, e-guess book. E-guess book itu buku tamu elektronik. Nah, buku tamu elektronik pun sama, jadi ketika hadir, kalau dulu ya, Mbak Jaca, dulu kan kalau datang tamu langsung ngisi buku tamu ya. Nah, kami coba mengembangkan bagaimana caranya agar tidak ada pertukaran ballpoint gitu ya, alat-alat tulis, karena saat itu kita benar-benar harus prokes banget ya. Dan kami berinisiatif merancang buku tamu elektronik atau e-guess book ini, sehingga tamu-tamu yang datang ke SMAVO itu cukup membuka HP-nya, kemudian scan barcode yang ada, scan buku tamu, kemudian mereka mengisi buku tamunya di HP tersebut, dan nanti langsung ter-record ya, di database kami gitu. Jadi, para tamu pun insya Allah sudah tidak ada kontak langsung dengan para petugas piket. Itu upaya kami untuk, apa ya, preventif lah ya, pencegahan. Lebih baik mencegah daripada terjadi. Jadi, misalnya setelah ada tamu X, tiba-tiba ada berita ada terbapar COVID, kita mungkin bisa melacak, siapa nih tamu yang datang hari ini. Jadi, semua sudah terekam dalam smart server kami juga. Itu yang kedua. Banyak sekali berarti ya, Ibu, perubahan pandemi juga gitu ya. Iya, iya, betul. Mungkin untuk digital school ini apakah implementasi dari kurikulum? Iya, betul. Satu hal yang pasti, pengembangan layanan digital school ini, yang kami rasakan adalah, kalau kita melihat sisi positif dari wabah musibah pandemi COVID, kita melihatnya dari sisi positif ya, kita berusaha untuk berprasangka baik dengan ketetapan yang maha kuasa, kita harus mengakui bahwa musibah ini berdampak luas ya, memang satu ujian hebat, tetapi kalau kita sikapi dengan hal positif, ini membuat sekolah, salah satunya SMA Negeri 2 Cibinong, untuk berpikir bagaimana kita mengembangkan layanan-layanan yang menarik ya, terutama dalam layanan pendidikan ya, itu baru tadi baru sedikit ya, sekelumit layanan berbasis digital, belum kepada untuk mempersiapkan mutu layanan pendidikan. Jadi ini diawali dari tugas kami SMA Negeri 2 Cibinong, yang sejak tahun 2021 kami menjadi sekolah penggerak, dengan adanya seleksi kepala sekolah penggerak, Alhamdulillah saya menjadi kepala sekolah penggerak tahap 1, kemudian secara otomatis sekolahnya menjadi sekolah penggerak, yang harus melaksanakan program sekolah penggerak. Jadi kita melakukan satu pengembangan sumber daya manusia, ada pelatihan-pelatihan melalui workshop, melalui in-house training, pengembangan layanan pembelajaran yang lebih bermutu, berbasis layanan digital dan lain sebagainya, itu yang nomor satu adalah pengembangan SDM. Tugas kami di sekolah penggerak yang kedua, yaitu bagaimana kami melakukan perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Perubahan pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah, bagaimana kami, ya saya dalam hal ini sebagai pemimpin pembelajaran, jadi kepala sekolah dalam satuan pendidikan itu berfungsi sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran memotivasi para gurunya, di dalam kelas mereka sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, mereka berperan sebagai fasilitator. Jadi mereka betul-betul memfasilitasi para peserta didik untuk aktif pada saat belajar, dan diharapkan anak-anak betul-betul belajar menggali ilmunya dengan, diawali dengan rasa ingin tahu dari anak-anak itu sendiri, dengan cara bertanya, dengan menggunakan gurunya juga melakukan pendekatan scientific approach, dan di situ diharapkan guru sebagai fasilitator mampu menumbuhkan profil pelajar Pancasila, karena ini menjadi ruhnya sekolah penggerak. Jadi di setiap pembelajaran di dalam kelas, para guru yang saat ini berfungsi sebagai fasilitator pada sekolah penggerak, mereka selalu menanamkan enam prinsip utama profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman dan betakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebedekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, itu di situ dibangun ya, satu apa namanya, satu suasana belajar yang luar biasa, sehingga terbangun profil-profil pelajar Pancasila yang luar biasa. Itu harapannya setiap guru melakukan hal tersebut. Jadi anak-anak dilatih untuk berani bertanya, kemudian ada kolaborasi dengan sesama teman, kolaborasi dengan guru juga, dan hal lain yang disebut dengan perubahan paradigma baru itu adalah, saat ini para guru pada awal pembelajaran semester baru itu, seluruh guru diharuskan melakukan yang namanya asesmen awal pelajaran. Jadi asesmen itu tes ya, jadi para guru itu di awal pelajaran sudah harus mengenal karakteristik persetadidik ini. Dengan cara apa? Bisa melalui tes lisan, bisa wawancara, bisa melalui tulisan, tapi setiap guru dengan mata pelajaran yang berbeda, mereka dari awal sudah tahu, oh anak ini ketika dalam prosesnya, jadi ada tiga hal penting di situ, yang harus dilihat ketika untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi, misalnya salah satu paradigma baru ini, para guru harus tahu kesiapan belajar siswanya, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana gaya belajar anak tersebut. Oke, Ibu untuk selanjutnya, untuk programnya ada apa lagi? Selain tadi yang saya sampaikan, kita juga mengembangkan layanan e-kantine, kenapa kita bilang e-kantine? Karena layanan e-kantine kami, berbasis digital ini, kami pada masa pandemi COVID kan, bagaimana caranya agar kantin bisa buka, karena sudah diizinkan ya, kalau sudah PTM terbatas, tiga bulan lebih, kita sudah lebih kan, sudah enam bulan lebih, akhirnya bismillah kita memberanikan diri membuka kantin, tapi dengan layanan yang sesuai dengan pokes, jadi lagi-lagi ide ini muncul karena kondisi, saat ini kita memang harus taat dengan protokol kesehatan yang ada, kan kalau kantin misalnya transaksi keuangan bolak-balik seperti itu, kita nggak tahu itu uang beredar sudah dari mana saja kan, nah kami mengembangkan layanan menggunakan kartu, kartunya seperti ini, ini namanya smart card smartphone, di sini kartu ini bisa berfungsi sebagai alat bayar, jadi anak-anak yang sudah memiliki kartu ini, mereka bisa top up, jadi kartu ini bisa seperti OVO gitu dan lain sebagainya, jadi bisa dipakai untuk membayar jajanan mereka di kantin, dengan tagging di sana, kemudian muncul di layarnya muncul foto anak tersebut, kemudian anak bisa melakukan transaksi, atau karena jumlah peserta didik kita banyak, kami juga bekerja sama dengan salah satu bank, yang selalu setia membantu kami, yaitu bank BJB Cibinong, kami bekerja sama dengan BJB Cibinong, jadi ada 10 booth di kantin kami itu, sudah dilengkapi dengan sistem pembayaran QR Code, atau masyarakat bilangnya QRis ya, QR Code itu, jadi anak-anak sekarang kan di HPnya sudah punya layanan seperti itu ya, anak-anak tinggal langsung bayar di tempat di situ, itu kan cara cashless payment juga, yang penting anak-anak terlayani, tapi yang istimewa yang spesial adalah produk kami yang tadi, yang kantin layanan dengan kartu smart card kantin, walaupun masih diizinkan ada anak-anak yang menggunakan uang tunai, tapi insya Allah nanti ke depan diarahkan untuk bisa melakukan transaksi non-tunai, atau sistem cashless payment, harapannya semakin terjagalah kondisinya, sehingga tidak banyak beredar uang-uang yang sudah berpindah dari tangan yang satu ke yang lain juga kan, dan juga di samping itu juga memudahkan pelayanan, kan pelayan yang jualan di sana sudah tidak harus mengembalikan uang, kadang uang receh yang tanggung ya, nah kalau menggunakan pembayaran, menggunakan smart card-nya smartphone, sudah langsung potong saja kan, termasuk juga pada saat menggunakan QR, apa namanya, code atau QRIS tadi gitu kan, itu pengembangan yang kami lakukan, Alhamdulillah kantin di sana menjadi spot yang favorit ya, untuk anak-anak itu baca-caca, karena memang sangat nyaman, nanti bisa dilihat di sana, oke, nanti kita sambil lihat-lihat di bukunya, sambil coba juga jajan tanpa uang cash gitu ya, oke, satu hal lagi barangkali yang penting di kantin tersebut adalah, kalau ini sudah aktif dipakai oleh anak-anak, artinya kartunya betul-betul dipakai untuk kartu untuk transaksi, layanan e-kantin kami, kenapa dibilang kantin elektronik, kami sebetulnya termotivasi dari layanan, yang saat ini sejak pandemi kan, beredar ya ada layanan belanja makanan secara daring, anak-anak tinggal pesen kapan saja gitu kan, kami di awali terinspirasi dengan layanan seperti itu, tapi kita harus berbeda gitu kan, apa yang berbeda, jadi layanan kantin e-kantin kami, ketika anak-anak menggunakan kartu tersebut ya, jadi orang tua pun bisa mengecek, anaknya jajan apa gitu kan, melalui layanan Google Play Store, jadi kantin SMA Negeri 2 Ciminong, nah ini agak berbeda, kalau tadi yang sebelumnya, yang absensi, orang tua bisa melihat di mobile SMA Negeri 2 Ciminong, untuk kantin, namun ada kantin SMA Negeri 2 Ciminong, orang tua upload dulu, ya kemudian mereka lagi-lagi cukup memasukkan nomor induk siswa, jadi ketahuan anaknya jajan apa, itu kan sebagai kontrol ya, mudah-mudahan orang tua bisa mencoba, nanti ketika anak-anaknya sudah memiliki kartu tersebut, ya Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mencobanya juga, karena akan menjadi bahan evaluasi kita juga, apa kekurangannya, yang harus kita kembangkan dan lain sebagainya, jadi keistimewaan ikan tim kami yang seperti itu, jadi kami bisa memberikan notifikasi kepada orang tua, jajanan apa nih anak-anak yang bisa dibeli, bahkan ketika mesin-mesin tapping kita semakin banyak di setiap area, anak-anak bahkan bisa memesan makanan di dalam kelas juga, jadi anak-anak cukup buka HP, lihat nih hari ini ada makanan apa nih, di kooperasi atau di kantin, pesan, ya nanti tinggal bayar, di sana tinggal ambil, seperti itu, jadi sudah disiapkan, ini yang memudahkan, walaupun belum semua anak, apa memanfaatkan layanan tersebut, ya mungkin butuh waktu, ya anak pengen praktis, lebih senang langsung jajan, gitu kan, itu di antaranya, kemudian kami juga mengembangkan layanan, UKS, UKS disini memang sudah bagus ya, sejak dari beberapa tahun lalu, disini layanan UKSnya sudah difasilitasi dengan layanan dokter, tetapi saya disini mengembangkan sebagai sekolah penggerak, kami concern dengan percepatan digital school, jadi kami mengembangkan layanan UKS berbasis digital juga, kami memanfaatkan kartu yang sama, dengan kartu ini, anak-anak tidak harus menulis ketika datang ke, apa namanya, ke UKS, kan biasanya nulis ya, kami menghindari pertukaran alat tulis kan, karena masih pandemi COVID gitu, jadi anak-anak cukup memperlihatkan kartunya, kemudian kartunya di tapping, di alat tersebut, langsung di sana dokter atau perawat yang ada di sana, langsung bisa melihat data peserta didik itu di komputernya, kemudian orang tua pun, karena kami sekali lagi berusaha untuk melayani masyarakat sebaik mungkin, terutama dalam layanan untuk pendidikan, dan layanan sarana-prasarana yang kekinian, visioner, kami pun memberikan kesempatan orang tua, untuk tahu, layanan apa yang diberikan di UKS, jadi para orang tua bisa mengecek, anaknya diberikan treatment apa, pada saat berkunjung ke UKS, obat-obat apa yang diberikan, semua terikot dalam, apa namanya, di Google Play Store, melalui layanan mobile SMA Negeri Kwa Cipinong, dan juga ada e-document, e-document saya rasa seluruh instansi sejak pandemi COVID, memang sudah melakukan pengembangan e-document, jadi kita satu manfaatnya paperless ya, mengurangi penggunaan kertas, dan kami salah satu sekolah yang sudah menjadi sekolah adiwiyata nasional, memang harus concern ya, harus ada kepedulian untuk bagaimana kita peduli, bagaimana kita mengurangi penggunaan kertas-kertas, sehingga kami kembangkan layanan e-document, semua kelebihannya adalah, semua data atau semua surat masuk dan keluar itu, semua kami record dalam layanan e-document ini, gitu, jadi Alhamdulillah, jadi semua sudah tersistem dalam satu layanan smart server kami, dan program digital school ini banyak membawa keuntungan juga, mungkin ya ibu untuk siswa, orang tua pun bisa memantau gitu kan, siswanya di sekolah, kok itu tadi ini ya ibu ya, salah satu bentuk e-canteen dan, iya betul, ada 10 layanan digital smartphone, dan tahun 2022 ini pun, kami mengembangkan layanan digital, dalam bentuk kartu ini kami kembangkan, kemanfaatan kartu ini, jadi kartu identitas untuk masuk ke perusahaan, kemudian juga bisa menjadi kartu untuk absen layanan digital, ketika anak bermasalah dengan face recognition, bisa diganti dengan kartu ini, kemudian juga ada layanan pengembangan aplikasi pembelajaran, dalam bentuk asesmen yang melatih anak-anak untuk memiliki integritas, atau kejujuran yang tinggi, dan on progress kami juga sedang mengembangkan, apa namanya, podcast, podcast mafo, yang insya Allah nanti mudah-mudahan, podcast ini akan melatih anak-anak, untuk memiliki life skill, dalam bentuk apa namanya, broadcaster, menjadi anak-anak yang pandai menjadi penyiar, dan juga anak-anak akan dilatih, bagaimana menjadi anak yang mampu melakukan, impromptu speaking, jadi itu mungkin bekal menurut kami, dengan komunikasi yang baik, dimanapun mereka berada nanti, insya Allah, anak-anak semalfo akan jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang serdas berkarakter, selalu mengusung tinggi nilai-nilai, biru walidain, berbakti kepada orang tua, kurur ta'ayun, dan senantiasa, kami berusaha untuk menjadikan mereka, betul-betul memiliki profil pelajar Pancasila, Pancasila, amin ya rupaan amin, semoga aja, apa yang menjadi harapan kami, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rupaan amin, oke Bu Gurian, itu tadi, radar sekolah, pada kesempatan kali ini, di SMA Negeri 2 Cibinong, ibu sebelumnya terima kasih banyak, sami-sami, sami-sami, atur mohon kesempatannya, baik Bu Gurian, Assalamualaikum, dadah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, kita berlampas dalam sila-siranya, kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, kita pelajar Pancasila,